assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-teman ku sawatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang pramau dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya yah agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata ya angkapan jadi teman-teman setiap reading-an yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap reading-an yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang mahal pencipta dan pada diri kamu asing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodiak Scorpio di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui katu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi ini di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta oke disini kartu tarot sudah aku sapel oke kemudian kita akan langsung melihat kondisi penuntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama disini ada The Hero Pen teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini ya teman-teman The Hero Pen ini muncul hadir ya teman-teman ini ada sebuah kartu yang menggambarkan ya yang menjelaskan tentang sebuah arti pencerahan baru ya tentang sebuah pencerahan baru tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana kamu bakal gimana ya teman-teman ya seperti kamu bakal merasakan sebuah kondisi kehidupan bahwasannya mungkin kamu bakal terlahir kembali gitu sih ya ada sebuah kondisi kehidupan yang dimana kamu bakal menemukan jati dirimu yang sebenarnya dan seketika itu teman-teman ya kamu bakal merasakan adanya sebuah keberuntungan-keberuntungan yang akan terus datang di dalam kehidupan kamu ya dari tingkat spiritualitas kamu juga bagus dari mungkin apa ya teman-teman ibadah kamu ya kemudian hal-hal lain yang sepertinya kamu lakukan selama ini itu gak bakal sia-sia ya upaya dan usaha kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya kali ini akan benar-benar kamu dapatkan banget teman-teman ya gak akan sia-sia kenapa karena dampak yang akan diakibatkan dari apa yang kamu lakukan selama ini teman-teman kamu akan benar-benar apa ya teman-teman seperti bangkit dari keterburukan sih ya kalau aku melihatnya seperti itu kenapa ya mungkin kemarin kamu sedang benar-benar mencari gitu sih ya mencari sebuah ketenangan di dalam sebuah masalah-masalah kehidupan yang sepertinya memang sudah cukup berat banget gitu sih teman-teman ya maka ketika seseorang yang mengalami sebuah masalah dan menyerahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing teman-teman maka seketika itu loh teman-teman dia bakal menerima sebuah pencerahan baru ya sebuah kehidupan baru seakan-akan dia itu benar-benar menerima mendapatkan sebuah jawaban teman-teman ya solusi gitu sih dari masalah-masalah yang selama ini terjadi dan dari hal-hal yang aku katakan tersebut teman-teman maka ya seperti nanti bakal ada ikut campur tangan Tuhan loh kenapa ya jelas karena tadi kan aku katakan kamu kedekatan kamu dengan Tuhan kamu masing-masing itu lebih dekat ketika kamu lagi ada masalah dan memang karena adanya masalah-masalah inilah teman-teman ya memang maksud tujuan dari Allah dari Tuhan itu ya agar kamu tuh mau lebih dekat dengan dia kenapa? ya karena ketika kamu lebih dekat dengan dia maka seketika itu teman-teman ya semesta akan memberikan apapun yang kamu inginkan seperti itu dan termasuk disini ada jajaman apa yang menjadi harapan, keinginan dari teman-teman Scorpio pasti aku yakin bakal terkabulkan bakal tercapai ya doa-doa kamu pasti bakal terkabulkan benar-benar seperti itu teman-teman oke next pada kartu yang keempat disini ada The Sun teman-teman nah ini nih yang mungkin selama ini kamu nantikan ya teman-teman kamu berusaha untuk bangkit dari keterburukan karena kan selama ini mungkin kamu sudah bekerja keras ya kamu sudah mati-matian banget tetapi hasil yang kamu beroleh itu enggak atau gimana ya teman-teman ya enggak sesuai dengan ekspetasi kamu ataupun mungkin ketika kamu mendapatkan rezeki itu sudah langsung habis loh teman-teman ya uang tadi enggak tahu kemana seperti itu maka memang penting bagi kamu disini untuk bisa lebih introveksi diri teman-teman ya introveksi diri perbaikan-perbaikan diri nih gitu loh kontrol yang baik ya seperti itu dan disini yang pada akhirnya akan kamu dapatkan teman-teman ya seburuk-buruk apapun kondisi kehidupan kamu teman-teman ya keterburukan apapun yang kemarin kamu alami teman-teman maka ketika kamu sudah benar-benar bertobat ketika kamu sudah benar-benar dekat dengan Tuhan kamu masing-masing teman-teman ya maka yang akan kamu dapatkan kamu rasakan adalah energi ini the sun ya karena ketika itulah doa-doa kamu akan terkabulkan dan disini kamu akan benar-benar hidup bahagia kamu bakal hidup lebih baik mungkin secara materi kondisi ekonomi bakal lebih berlimpah kamu akan menjadi orang sukses berhasil dan bahkan mungkin ya potensinya teman-teman kehidupan kamu akan benar-benar berubah banget 180 derajat gitu sih ya teman-teman ya mungkin potensinya mungkin menjadi orang kaya kan gak ada ya gak mungkin sih sebenarnya apalagi ketika itu tadi teman-teman aku maksud tentang adanya setiap doa-doa yang kamu lakukan itu selalu terkabulkan ya karena disini sudah ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu Tuhan akan memberikan hal yang terbaik jika kamu lakukan hal yang terbaik ya selalu ada feedbacknya lah seperti itu ya teman-teman oke next oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Scorpio dan nah disini ada the lovers teman-teman oke hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ya teman-teman Scorpio hadirkan ini ini adalah sebuah kartu ya teman-teman yang memiliki sebuah arti tentang sebuah keselarasan disini ya kalau untuk masalah energinya sangat positif banget teman-teman ya untuk masalah keuangan juga bagus banget kenapa teman-teman ya karena itu tadi gak tau ya dari poin pertama juga aku melihat disitu sudah ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu teman-teman seakan Tuhan itu telah mengirimkan gitu lah ya teman-teman malaikatnya sih ya mungkin sebuah malaikat disini perumpamaan dari energi positif yang membuat kamu selalu bersemangat ya teman-teman yang membuat kamu selalu yakin yang membuat kamu tuh apa ya seakan-akan rezeki kok selalu datang di dalam kehidupan kamu gitu ya teman-teman ataupun mungkin juga melalui perantara-perantara orang-orang yang baik ya orang-orang baik yang akan kamu temukan yang dimana teman-teman ya orang-orang baik inilah yang akan gimana ya memicu itu loh datangnya rezeki untuk datang di dalam kehidupan kamu seperti itu teman-teman oke next pada kartu yang kedua disini ada two of ones teman-teman ataupun dua tongkat nah hadirnya kartu kedua ini ya kalau aku melihat mungkin dari energi keuangan kamu di bekan ini ya teman-teman ya hmm sebenarnya sih cukup stabil ya masih dalam fase yang cukup stabil hanya saja mungkin ya teman-teman disini ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan nih ya apakah kamu ingin memulai sebuah bisnis usaha gitu ya teman-teman ataupun kamu ingin membeli ya apa ya barang-barang impian kamu kah ya cita-cita kamu selama ini kah teman-teman apa ingin kamu beli apa ingin kamu lakukan disini teman-teman ya pada intinya sih sebenarnya apapun tujuan-tujuan di dalam kehidupan kamu ketika memang tujuan itu bagus baik ya teman-teman maka jangan pernah untuk takut itu lah teman-teman ya untuk melakukan bisnis itu tadi sih ya kalau untuk masalah cita-cita keinginan ya teman-teman ya sabar disini ada yang ingin men kamu harus lebih bersabar jangan terlalu apa ya teman-teman ya boleh bermimpi boleh memiliki sebuah keinginan ya karena dari mimpi dan keinginan itu yang akan membuat kamu itu lebih bersemangat teman-teman ya oke next pada kartu yang keempat disini ada Knight of Pentacles ataupun Kesatria Coin nah hadirnya kartu keempat ini teman-teman sebagai energi penutup kali ya terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio untuk pekan ini ya siap-siap deh teman-teman ya energinya cukup positif aku melihat bakal ada rezeki yang akan datang dalam waktu dekat ini seperti itu ya teman-teman ada rezeki yang mungkin gak diduga ya rezeki gak disangka gitu ya teman-teman oke next pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga ya dan pada kartu yang pertama disini ada 7 of Pentacles ataupun 7 koin nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga 7 koin ini muncul hadir teman-teman ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan disini kalau aku lihat ya gimana ya bagus sih sebenarnya energinya positif banget karena ada kelimpan materi dan rezeki itu secara kondisi ekonomi bagus memang tetapi disini aku melihat ada sebuah keinginan gitu sih teman-teman ya ada sebuah keinginan keinginan yang dimana kamu tuh ngerasa bener-bener ingin banget gitu ya mungkin ada tujuan-tujuan besar yang ingin kamu capai disini teman-teman gak tau deh apa ya apakah dengan rezeki yang berlimpah disini rezeki yang memang cukup mapan disini teman-teman kamu ingin membeli barang-barang impian kamu kah kamu ingin membahagiakan orang tua kamu keluarga kamu pasangan kamu anak-anak kamu seperti itu teman-teman kemudian disini ada trio pentacles ataupun 3 koin nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman 3 koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya yang menjelaskan kalau aku lihat disini teman-teman ya ada sebuah kejutan yang akan diberikan ya akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu sebuah kejutan disini ya kalau aku lihat mungkin kejutan yang apa ya teman-teman ya ini ada kaitannya tentang hal-hal yang selama ini kamu inginkan mungkin seperti itu ya teman-teman ya oke next pada kartu yang ketiga disini ada Do Emperor ya untuk masalah kehidupan rumah tangga aku lihat energinya cukup positif ya teman-teman artinya sudah sama saling dewasa artinya sama-sama saling bijaksana ya ke depan jika ada pun sebuah masalah ya harus disikapi dengan bijak juga gitu teman-teman harus sesuai gitu sih ya dan kalau ada masalah besar ya harus diperkecil dan dari masalah yang kecil mungkin harus benar-benar dihilangkan banget teman-teman nah kalau untuk ke depan aku lihat ya untuk masalah kondisi ekonomi bakal terus bagus bakal terus ada peningkatan-peningkatan gitu ya teman-teman mungkin seperti itu untuk energi teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga oke kemudian pada poin berikutnya teman-teman kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran ya dan pada kartu yang pertama wow disini ada 10 of cups ataupun 10 jangkir teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran ya ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat mungkin ya positif banget lah gitu loh ya energi yang dimana mungkin kamu harapin ya teman-teman kenapa aku melihat secara visualisasi disini ada sebuah hubungan asmara yang bakal lebih berkomitmen sebuah hubungan kamu ya hubungan asmara kamu berpacaran kamu akan lebih serius gitu sih teman-teman ya seperti itu dan kemudian apa yang menjadi harapan-harapan kamu impian kamu itu ya bakal semua terwujud ya amin ya teman-teman apa yang mungkin dari berpacaran hubungan kamu akan segera bertunangan dan dari bertunangan akan segera menikah ya teman-teman dan kalian akan bahagia dan memiliki anak ya mungkin ini juga salah satu bagian dari impian-impian kamu ya teman-teman dan nah disini ada the star gak ada yang gak mungkin sih sebenarnya ya teman-teman apalagi jika keinginan-keinginan disini tuh disertai diimbangi dengan usaha ikhtiar ya teman-teman ataupun melakukan hal-hal yang memang seharusnya seperti apa ya artinya dari menjaga sebuah komitmen ya sama-sama menjaga komitmen teman-teman kemudian apa ya harus sama-sama lebih bersikap lebih dewasa lah paling tidak seperti itu teman-teman ya dengan seperti itu mungkin segala sesuatunya akan mancar ya tetapi memang disini sih di momen ini teman-teman kesabaran kamu harus bisa lebih apa ya ditingkatin banget ya teman-teman karena biasanya sih sebuah hubungan kalau sudah ingin lebih serius lebih berkomitmen biasanya bakal banyak banget ya banyak banget nanti sebuah tantangannya ujiannya gitu loh teman-teman yang terkadang gak diduga-duga nantinya gitu sih ya oke next berikutnya 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 disini ada three of swords nah ini nih teman-teman sesuatu hal yang mungkin maaf banget ya sangat apa ya negatif banget kenapa ini ujian dan tantangan yang paling terbesar yang bakal kamu alami ketika kamu tidak bisa benar-benar menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan maka yang akan terjadi hubungan kamu akan hancur ya impian-impian yang disini seakan-akan ingin menikah ya teman-teman berumat tangga akan gagal kandas ketika seseorang tidak dapat mengendalikan hawa nasumnya ya ketika seseorang selalu mengikuti thinkingnya dan mengabaikan hatinya teman-teman maka itu tadi segala sesuatunya akan mendapat berantakan disini aku melihat memang seperti bakal ada ujian yang sangat begitu besar yang akan terjadi di dalam kehidupan asmara kamu teman-teman ujiannya apa ya akan Tuhan akan mendatangkan seseorang untuk menguji kesetiaan kamu ataupun kesetiaan dari pasangan kamu nah ketika itulah teman-teman jika tidak bisa saling menahan gitu ya teman-teman ya itu nafsu sebenarnya ujian itu sebenarnya jika kamu bisa menahan ini semua maka ke depan hubungannya pasti bakal lebih baik sih artinya ke depan jika kamu nanti sudah berumah tangga ya teman-teman ketika ada ujian yang seperti ini bakal dapat dilewati dengan baik kenapa karena yang dilihat ataupun diingat adalah ini sebuah tujuan gitu sih ya semoga segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar deh ya amin ya teman-teman next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo single mom dan single oke dan disini ada pick of caps nah hadirnya kata pertama ini sebagai energi pembuka teman-teman terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang jomblo yang single nah disini aku melihat ya seperti ada sebuah pencapaian sebenarnya ya penaklukan juga ada ya teman-teman dan disini kamu tuh apa ya kalau untuk masalah jodoh sih kamu akan bertemu sih sebenarnya teman-teman akan segera bertemu sih ya ada peluangnya disitu potensinya ada disini ya teman-teman kamu akan bertemu dengan mungkin jodoh mukah gitu ya teman-teman ya ataupun mungkin seseorang yang masih akan berusaha untuk mendekati kamu kah gitu ya oke nah disini ada knight of caps teman-teman atau kesatria cangkir nah hadirnya kartu kedua ini ternyata memang benar adanya teman-teman ya bakal ada seseorang yang datang kepada kamu ya seseorang yang bakal serius seseorang yang bakal lebih berkomitmen seseorang yang akan benar-benar bisa berusaha gitu loh untuk memberikan hal yang terbaik kepada kamu teman-teman dan siapa kapan ini datang ya teman-teman mungkin kalau untuk kapan waktunya ya bisa jadi akan kamu dapatkan di bulan Oktober ini akan ketemu dengan kamu di bulan Oktober ini teman-teman ya ataupun seseorang ini ya kalau aku lihat dia orang baru teman-teman ya orang baru yang gimana ya mungkin selama ini bisa jadi teman-teman ya bisa jadi dia memang sudah selalu memantau kamu gitu loh teman-teman melihat kamu ya tetapi mungkin kamu nya yang gak kenal dengan dia sih mungkin seperti itu terkadangkan ada itu teman-teman ya mungkin selama ini dia menjadi pengagum rahasia ya mungkin seperti itu oke next disini ada The High Priestess nah sebagai nerci penutup The High Priestess ini adalah sebuah kartu ya teman-teman yang menggambarkan bahwasannya memang di dalam kondisi apapun kamu harus bersabar ya teman-teman kamu harus mengikuti intuisi kamu gitu sih ya contohnya jika kamu lagi atau sedang dekat dengan seseorang gitu nantinya teman-teman atau ada seseorang yang berusaha untuk mendekati kamu ikuti intuisi kamu ya apakah intuisi kamu mengatakan dia baik atau tidak ya ketika intuisi kamu mengatakan dia baik maka kamu lanjutkan tetapi ketika intuisi kamu mengatakan dia tidak baik maka kamu harus menjauh teman-teman ya bagaimana cananya untuk bertanya apakah dia baik atau tidak ataupun menemukan sebuah jawaban yang terbaik teman-teman maka mungkin salah satu contoh ya teman-teman kamu harus mungkin duduk tenang ya sambil menarik nafas dan bertanya apa tujuan kamu ya satu contoh kamu ingin bertanya apakah dia orang yang terbaik untuk kamu maka ketika kamu bertanya kepada hati kamu sendiri teman-teman dan kamu dengar jawaban pertama sekali yang dikatakan oleh hati kamu maka itulah jawaban yang terbaik dari intuisi kamu oke next poin terakhir ya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang pdkt ataupun dekat dengan seseorang ya disini aku punya ace of caps kemudian ada 8 coin dan ada ratu coin teman-teman mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya aku melihat disini memang energinya positif teman-teman ada sebuah apa ya mungkin keberuntungan keberkahan sih sebenarnya teman-teman dan aku melihat disini ada upaya-upaya yang dilakukan sepertinya memang mungkin upaya kedekatan ya untuk mendekati untuk mendapatkan berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan kemudian disini sebenarnya saling berharap saling berharap iya kemudian saling seperti rasa takut juga iya takut apa mungkin takut gagal siapapun orangnya ketika dekat ataupun ingin menjalin asmara dengan seseorang pasti takut apakah dia benar-benar baik enggak dan ini kita kembalikan juga kepada intuisi kamu jangan terlalu mudah juga cepat percaya dan buru-buru nikmati dulu prosesnya aku rasa itu lebih bijak lebih baik next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio nah disini ada tanggal 11 30 22 15 26 kemudian ada tanggal 28 kemudian 21 tanggal 10 dan tanggal 20 dan yang terakhir disini ada tanggal 4 14 dan tanggal 5 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Scorpio di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati